Kenyataan yang menyakitkan 21. Jam 3 fanya sudah bangun tidak seperti dulu saat tinggal bersama ayah sambung, kembali seperti saat ibu belum menikah untuk membersihkan pelan-pelan kekacauan jangan sampai mengganggu tidur sang ayah. Dimulai dari dapur membuang semua sampah yang berserakan baik di dalam ataupun di luar kulkas. Entah apa saja yang disimpan ayahnya di dalam lemari pendingin, banyak barang yang tak semestinya masuk. Kulkas sudah seperti selayaknya lemari semuanya masuk, freezer juga tidak tampak lagi celah penuh tertutup salju. Dikecilkan ke suhu minimal dan mulai mengeluarkan semua yang ada di dalam termasuk rat yang sudah berubah warna kekuningan sebelum membersihkan dinding-dinding kulkas. Hah, palu? Pasti bapak mimpi, fanya tekeh-keh geli ada saja yang dilakukan lelaki saat hidup sendiri. Dikeluarkan palu tersebut dari rak paling bawah, pasti bapak bingung mencarinya. Setelah memastikan dinding-dinding kulkas bersih pandangan beralih ke isi wastafel yang menumpuk. Dia bingung sendiri bagaimana memulai semua, hendak mencuci bekakas-bekakas wastafelnya saja sudah tidak terlihat. Diturunkan semua yang ada di wastafel ke bawah tak kalah kotor entah sampai jam berapa nanti selesai semua pekerjaan rumah. Pertama-tama dibersihkan pelan-pelan wastafel jangan sampai dua pria yang masih terlelap terbangun karena keberisikan yang diciptakan olehnya. Tidak disangka untuk membersihkan dapur saja membutuhkan waktu satu jam lebih Bob Ong yang baru mendarat ingat sebaiknya ia memasak nasi sebelum asan tiba. Dibuka tempat beras, fanya mengembuskan nafas kasar hanya tersisa sedikit tidak lebih dari satu genggam. Sebaiknya ia lekas bebersih badan, untuk masalah beras nanti sehabis subuh akan mencari toko yang sudah dasar. Aris yang baru bangun berdiri antre di depan pintu kamar mandi, saat hendak menguap sambil mentangkan tangan untuk melemaskan badan melihat fanya keluar dari kamar mandi seraya mengeringkan rambut yang basah. Lupa jika ia sedang menguap ditatap fanya dengan senyum lebar kagum bahwa adiknya ternyata secantik ini. Allahu Akbar, yang baru keluar dari kamar mandi kaget abangnya tiba-tiba muncul dengan sifat anehnya. Tidak nyaman dengan cara memandang kakak lakinya yang tak biasa fanya berjalan cepat menghindar ke arah kamar. Disenderkan badan di dinding mengenang kemandangan indah yang barusan muncul membuatnya kelepek senyum-senyum sendiri. Mata tanpa sengaja memindai seluruh penjuru dapur dibuatnya takjub ia dengan perubahan signifikan dapur pak darmawan tidak seperti tadi malam, tertata rapi dan bersih. Masya Allah, bersihnya. Calon istri salehah. Istri? Ya Allah, Riz, fanya adikmu. Geser ini otak, tertawanya seraya masuk ke dalam kamar mandi. Uang hanya sisa 204 ribu di tangan dengan segera ia membeli 3 kg beras dan beberapa keperluan. Untuk sayur hanya membeli seikat bayam dan kemangi. Au cukup tau tembe dan juga ia membeli cabai serta tomat buat sambal nanti, bersyukurnya di dapur masih ada satu genggam bawang merah. Ditatap uang yang tersisa 70 ribu, biarlah Tuhan yang mengatur ke depannya. Dia bersyukur keluarga sudah memaafkan dan menerimanya kembali, terutama ayah yang telah sudi merentangkan tangan untuknya. Mereka semua sarapan dengan hikmat di meja makan dengan lauk seadanya. Pak Darmawan lahap makan masakan putrinya tidak seperti biasa hanya ada sambal atau kerupuk kalau capek malas ke toko cukup dengan garam sebagai serat pengganjal perut. Semua makan dengan tenang tapi sifanya memegangi perut seperti biasa jam segini perut serasa diaduk enggan tersentuh makanan, rasa mual setika menjala ke seluruh tubuh. Dia mencoba menahan dengan pelu besar keluar di seluruh wajah, tidak tahan langsung berdiri hendak beristirahat di kamar. Fanya, habiskan dulu, tegur Pak Darmawan. Si putri sama sekali tidak menyahut, untuk menjawab saja tidak mampu jika dipaksa perutnya akan marah mengeluarkan semua yang ada. Baru sampai ruang tengah sudah tidak mampu bertahan dia cepat lari ke kamar mandi mengeluarkan semua isi perut yang kosong hanya satu gelas teh hangat yang tadi sempat dia minum setelah salat subuh. Pak Darmawan panik segera membersihkan tangan di wastafel begitu pula aris, semua berlari ke arah ibu hamil tersebut. Ya ibu hamil. Fanya, kamu sakit. Putrinya menggeleng dan menerima segelas air yang diberikan abangnya setelah perut kembali tenang. Tangisan terdengar lirih membuat dua pria dibuatnya bingung, apa yang sedang terjadi dengan Fanya? Apa Fanya merindukan sosok ibu kandungnya? Pikir mereka berdua saat itu. Maafkan Fanya, Pak, pintanya seraya berhambur ke dada sang ayah. Tanpa menunggu lama lelaki sepuh itu mengangkat tubuh anak gadisnya dengan sisa tenaga menuju kamar. Bapak, maafkan Fanya. Iya, Bapak juga minta maaf sudah menyembunyikan ini semua. Kita ke rumah sakit ya. Kamu pucat sekali. Ris, cepat siapkan mobil. Tidak usah, Mas. Ditahan lengan kakaknya agar tidak menuruti permintaan sang Bapak. Mungkin ia harus jujur kepada keluarga tentang musibah yang ia alami dulu. Pak, maafkan Fanya. Fanya hamil. Fanya di pekosa malam itu, tangis Fanya kencang sembari meremas spray menahan rasa sakit di dalam hati mungkin ini karma karena ulahnya dulu. Tapi, dia benar-benar sakit hati tidak terima meski dulu ia curang dengan kedua pria yang mencintai adiknya akan tetapi tak sedikitpun ia terpikir untuk berbuat melewati batas, dia masih waras menjaga kesuciannya. Untuk sesaat beliau termenung syok tapi dengan cepat menata hati menyemangati putrinya memberitahu jika dia tidak sendiri masih ada beliau yang akan selalu setia menjaga keduanya. Siapa yang melakukan? Bilang Bapak. Fanya tidak kenal, dia sudah di penjara. Fanya menolak tawaran keluarganya untuk menikah dengan dia. Fanya tidak mau Pak, menikah dengan si brengsek itu. Fanya bianci, Pak. Iya-iya, tidak apa-apa. Kita rawat cucu Bapak bersama-sama. Ditarik badan putrinya agar mendekat ke dada, hati beliau tak kalah sakit dengan apa yang dirasakan Fanya. Tidak cuma Pak Dermawan Aris juga dibuatnya syok terperosok ke bawah menyandar dinding. Ris, tolong nikahi putri Bapak. Bapak hanya percaya sama kamu, nak. Pemuda itu berusaha berdiri dengan badan masih lemas mendekat menyanggupi permintaan ayah dari adiknya. Entah keputusannya kali ini salah ataukah benar menikahi adiknya sendiri. Di hati hanya tidak bisa membiarkan adiknya melewati masa sulit seorang diri dan membiarkan keponakan lahir tanpa adanya sesosok ayah. Iya Pak, jawabnya antara yakin dan ragu. Apa iya dia akan menikahi adiknya sendiri? Jangan. Aku masih bisa merawat anakku sendiri. Mas tidak usah berkorban. Fanya baik-baik saja, tolak Fanya. Bagaimana bisa abangnya yang menanggung ini semua? Tidak Fanya, Mas sungguh-sungguh, jelas Aris meyakinkan sesudah menekuk kaki memegang kedua lutut Fanya. Terima kasih telah menonton!